waktu 15 menit, lalu sesi tanya-jawab dilakukan di akhir presentasi kelompok selama 15 menit, dan untuk waktu yang tersisa nanti diserahkan kepada Ibu Titi selaku dosen kita pada hari ini untuk mengoreksi dan menambahkan apa yang telah kelompok laparkan. Baik, untuk yang pertama, dipersilakan kepada kelompok dari kelas A menampilkan slideshownya. Ya, baik. Jadi materi pada pagi hari ini yaitu mengenai evidence-based nursing. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama itu ada Fitri Alia Nabila, yang kedua ada Fitri Ananda Ramadhani, yang ketiga ada Galifrinidat, yang keempat ada Galufitricusumonimpias, yang kelima ada Ibtisama, Saputrutasmin, dan yang keenam ada Jihan Sartika, dan yang ketujuh ada Kainakani. Ya, baik. Kepada kelompok, dipersilakan untuk melaparkan materinya. Pertama itu, perlapakan klinis. Oke. Baik, yang pertama pertanyaan klinis, yaitu bagaimana perbedaan efektivitas penderian kejahat refleksi dibaginkan dengan menggunakan progresif muskul relaksesion untuk mengurangi pasien dari pasien konser palibara. Selanjutnya. Nah, untuk analisis penderita kontor palibara, kemudian klinisansi itu hijab refleksi, dan yang itu kebandingan, keefektivitasan, kemoterapi yang dibukung oleh progresif muskul relaksesion, kemudian partennya mengurangi pasien muskul relaksesion. Selanjutnya. Untuk jurnal yang pertama, kita pake judulnya penggunaan pijat refleksi untuk mengurangi nyeri pada pasien kanker payudara. Penelitian ini tuh bersetujuan untuk mereview keefektivitasan pijat refleksi terhadap pengurangan nyeri pada pasien kanker payudara. Di sini ada table hasil penelusuran literatur. Sumbernya itu dari Google Scholar untuk jurnal yang pertama. Kemudian judul penelitiannya itu penggunaan pijat refleksi untuk mengurangi nyeri pada pasien kanker payudara. Lalu desainnya ada systematic review. Sample-nya dari database pasien yang telah didiagnosis kanker payudara. Lalu variabelnya ada variabel terikat, efektivitas penggunaan pijat refleksi. Kemudian ada instrumen, checklist dan randomized control trial. Lalu analisis dari jurnal tersebut itu penggunaan pijat refleksi dapat mengurangi nyeri yang dirasakan pada pasien kanker payudara adalah efektif. Teknik pijat refleksi selain dapat mengurangi nyeri pada pasien kanker payudara juga dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi mual dan muntah, meningkatkan spiritual pasien, juga dapat meningkatkan kepuasan pasien, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien kanker payudara. Selanjutnya. Selanjutnya ada jurnal kedua, yaitu progressive muscle relation menurunkan frekuensi nyeri pada penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi di posa RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Next. Ini bisa dilanjutkan penelitannya sehingga disebutkan progressive muscle relation menurunkan frekuensi nyeri. selamat menikmati. Mohon maaf untuk suaranya terputus-putus ya. Kepada kelompok, mungkin dipersilakan untuk dilanjutkan. Ya, mohon maaf izin masuk. Saya lanjutkan ya. Untuk variable-nya tadi ada variable bebas, progressive muscle relation atau PMS, dan variable berikutnya yaitu frekuensi nyeri pada penderita kanker payudara. Lalu instrumennya ada pressure dan lembar observasi. Lalu analisis yang didapat yaitu data yang diperoleh menggunakan PIT-test dengan nilai signifikasi 0.05 hasil menunjukkan adanya pengaruh progresi PMR terhadap frekuensi nyeri pada penderita kanker payudara. Sebelum dilakukan PMR, seluruh responden memiliki rata frekuensi nyeri 13,9 kambu, kualitas responden mempunyai frekuensi nyeri rata 7,07 kali setelah penerapan. Sehingga PMR mampu menurunkan frekuensi nyeri pada penderita kanker payudara yang menjalani tapi di masa RSUD, Dr. Zutra Sanabaya. Terima kasih. Terima kasih. Juga dengan bukti atau jurnal peneliti karena ada kata kunci yang menjadi hasil dari penelitian suara yang aktif, yaitu ada yang akan dalamnya ini pada penderita kanker payudara. Ternyata ada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, menurut hasil penelitian paras, mengatakan salah satu terapi yang efektif yaitu pijen refleksi berbukti dapat mengurangi rasa nyeri pada penderita kanker payudara. Suaranya kecil banget, tidak kedengeran suaranya. Akan saya ulang. Menurut hasil penelitian, mengatakan salah satu terapi yang efektif yaitu pijen refleksi terbukti dapat mengurangi rasa nyeri pada pasien kanker payudara. Pemberian pijen refleksi ini akan memberikan energi meridian yang ada di kaki, sehingga pasien akan merasa terangsang secara spontan lalu adanya aliran gelombang otak peta dan akan diteruskan ke saraf organ yang mengalami gangguan sehingga nyeri berkurang. Yang kedua, teknik pijen refleksi selain dapat mengurangi nyeri pada pasien kanker payudara juga dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi mual dan muntah, dan meningkatkan spiritual pasien kanker payudara. Yang ketiga, itu pada kanker payudara juga terjadi nyeri karena adanya peradangan. Nah, nyetik ini itu nyeri ini karena perusahaan ujung-ujung saraf reseptor akibat adanya peradangan atau terjepit oleh pembengkakan. Sehingga latihan relaksasi PMR ini bertujuan untuk membedakan perasaan yang dialami saat kelompok otot dilemaskan dan dibandingkan ketika otot-otot dalam kondisi tegang. Hal ini dikarenakan gerakan PMR ini dapat membuat sirkulasi pembuluh darah lancar sehingga dapat mengurangi frekuensi nyeri pada pasien kanker payudara. Baik, selanjutnya di sini ada format untuk melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti. Yang pertama itu poinnya ada pendahuluan komponennya berupa pertanyaan apakah riwayat atau kualifikasi peneliti dicantumkan dengan jelas di sini di checklist sesuai dua jurnal yang sudah ditentukan lalu selanjutnya ada title atau judul apakah tercantum judul dengan jelas variable populasi dan bidang ilmu yang diteliti lalu di checklist sesuai dengan data yang sudah ditentukan dari dua jurnal di atas lalu ada abstrak komponennya apakah abstrak terdiri dari sampel intervensi bila intervensi desain peneliti serta kata kunci selanjutnya latar belakang apakah urgensi masalah dicantumkan apakah latar belakang munculnya masalah dideskripsikan dengan jelas selanjutnya bisa di next selanjutnya ada literatur review atau tingjauan pustaka komponennya apakah hubungan atau keterkaitan peneliti ini penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya digambarkan dengan jelas untuk jurnal kedua itu di checklist pada bagian tidak karena tidak ada bahasan tentang penelitian sebelumnya lalu apakah sumber penelitian update pada jurnal dua di checklist pada bagian tidak karena sumber berasal dari tahun 2015 apakah selanjutnya apakah terdapat inti penelitian komponen yang sudah diketahui dan komponen yang ingin diketahui tergambar dengan jelas di checklist pada bagian ya berarti jelas selanjutnya ada tujuan penelitian komponennya apakah tujuan penelitian serta pertanyaan digambarkan dengan jelas lalu ada variable penelitian apakah definisi variable dependent dan independent dicantumkan dengan jelas lalu selanjutnya ada metodologi penelitian apakah metode atau desain penelitian dipaparkan apakah ada intervensi atau apakah dicantumkan di checklist pada bagian berarti sudah selanjutnya 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 itu apakah variable tambahan variable pengganggu dicantumkan secara jelas di jurnal 1 dan di jurnal 2 tidak dicantumkan secara jelas lalu apakah kriteria inklusi dan eksklusi dicantumkan di jurnal 1 itu dicantumkan ya kriteria inklusi adalah yang pertama itu artikel yang diterbitkan 5 tahun terakhir antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang kedua artikel yang berbahasa inggris yang ketiga full text yang keempat juga itu terdiri dari study cohort terus uji coba terkontrol dan studi kualitatif terus di kriteria inklusi juga itu yang di jurnal kedua itu juga kriteria inklusi dari respondent penelitian ini yaitu satu wanita umur 26 sampai 55 tahun yang kedua penderita kanker payudara stadium 3 yang ketiga menjalani kemoterapi 1 terus yang keempat itu mengonsumsi obat terus apakah sampling metode dan sample size dicantumkan di kedua jurnal tersebut tidak dicantumkan sampling metode dan sample size terus apakah informat consent dilaksanakan di jurnal 1 dan di jurnal 2 itu dilaksanakan informat consent itu dilaksanakan selanjutnya ada strategi dan instrumen apakah bentuk variable yang diukur dicantumkan di slide yang pertama di jurnal pertama itu tidak dicantumkan sedangkan di jurnal 2 itu dicantumkan bentuk variable yang diukur selanjutnya itu ada apakah sumber instrumen disebutkan di jurnal 1 itu disebutkan pedoman prisma terus yang kedua itu ada kuis sioner dan lembar observasi terus apakah jenis instrumen itu disebutkan itu disebutkan pedoman prisma ya disebutkan terus santunya lagi itu disebutkan juga kuis sioner dan lembar lembar apa observasi selanjutnya ada apakah apakah skala pengukuran itu dijelaskan di lembar di jurnal yang pertama itu tidak dijelaskan lalu di jurnal kedua itu dijelaskan apakah fasilitas reabilitas instrumen dicantumkan di jurnal pertama dan kedua itu dicantumkan next selanjutnya selanjutnya apakah prosedur pengumpulan data dijelaskan yang jurnal pertama itu dengan mengumpulkan jurnal terus kalau di jurnal kedua itu dijelaskan juga dengan mengumpulkan responden selanjutnya itu ada interpretasi hasil penelitian apakah interpretasi statistik dijelaskan di jurnal yang pertama dan kedua itu interpretasi statistik itu dijelaskan dengan jelas apakah level atau tingkat signifikansi dijelaskan di jurnal satu dan di jurnal dua dijelaskan interpretasi dijelaskan lalu yang berikutnya itu apakah hasil sesuai dengan harapan atau keinginan dicapai keduanya itu iya yang ke jurnal yang pertama itu iya sesuai dengan yang diharapkan agar dapat mengurangi nyeri jurnal yang kedua iya juga sesuai dengan yang diharapkan agar dapat mengurangi frekuensi selanjutnya itu ada apakah kekurangan serta keterbatasan penelitian dijelaskan yang di jurnal pertama itu tidak dijelaskan ya mohon maaf untuk waktunya sudah habis untuk kelas A mungkin bisa dilanjut untuk kelas B untuk estimasi waktu aja ya terima kasih untuk anggota kelompok dari kelas B disini ada Aisyah Ayu Ningrum ada Faris Iktifah Ramadhani ada Ita Silvia Nur Anzani Azahara Roinado Gultom Zahrotanya Prabas Prabasiwi dipersilakan kepada kelompok B untuk memaparkan materinya dan diperingatkan kembali kepada kelompok untuk estimasi waktu menjelaskannya selama 15 menit ya terima kasih yang pertama ada analisis bukti analisis bukti yang ada dengan critical thinking atau critical appraisal critical appraisal itu menyesuaikan dari jenis atau level untuk melakukan penelitian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya itu adalah yang A evidence quality adalah bagaimana kualitas bukti jurnal tersebut apakah tepat atau rigorous dan reliable atau handal yang selanjutnya ada what is magnitude of effect yaitu seberapa penting dampaknya terus yang C ada how precise the estimate of effect seberapa tepat perkiraan efeknya terus yang D itu apakah evidence memiliki efek samping ataukah keuntungan terus selanjutnya seberapa banyak biaya yang perlu disiapkan untuk mengaplikasikan bukti dan yang terakhir apakah bukti tersebut sesuai untuk situasi atau fakta yang ada di klinis next selanjutnya ada kerja penilaian evidence yang pertama itu ada validity ini evidence atau penelitian tersebut dilakukan dikatakan valid jika penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang tepat contohnya itu seperti apakah variable pengganggu dan bias dikontrol dengan baik lalu bagaimana proses random pada kelompok kontrol dan intervensi equal atau tidak selanjutnya itu ada reliability atau reliability yang maksudnya adalah konsistensi hasil yang mungkin didapatkan dalam membuat keputusan klinis dengan mengimplantasikan evidence tersebut apakah intervensi tersebut dapat dikerjakan serta seberapa besar dampak dari intervensi yang mungkin didapatkan lalu ada applicability maksudnya itu adalah kemungkinan hasilnya ini bisa diimplementasikan dan bisa membantu kondisi pasien hal tersebut ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan apakah subjek penelitiannya sama keuntungan dan risiko dari intervensi tersebut dan keinginan pasien dengan intervensi tersebut selanjutnya ada tahap dalam melakukan critical appreciation yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses penelitian langkah pertama ini melakukan apresial adalah mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses penelitian kuantitatif nah hal-hal yang harus diidentifikasi adalah mengidentifikasikan komponen-komponen dan konsep dalam penelitian dalam memahami maksud dari setiap komponennya lalu yang kedua ini ada menentukan tingkat kekuatan dan kelemahan penelitian atau strength and witness of study dalam melakukan proses penelitian apresial ini langkah selanjutnya adalah untuk master student adalah menentukan kekuatan dan kelemahan penelitian pada tahap ini kita juga harus bisa memahami masing-masing tahap penelitian serta membandingkan tahap penelitian yang ada dengan tahap penelitian yang seharusnya selanjutnya fenomena saat itu ada perawat yang melakukan perawatan luka pada pasien diabetes melitus pada saat itu ada pengalaman baru yang didapatkan perawat tersebut yaitu merawat luka pasien diabetes melitus dengan modern dressing akan tetapi perawat tersebut juga pernah melakukan perawatan luka diabetes melitus dengan metode wound healing sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas perawatan luka modern dressing dengan metode moist wound healing pada luka diabetes pertanyaan klinis bagaimana efektivitas perawatan luka modern dressing dengan metode moist wound healing pada luka diabetes P nya itu luka diabetes I perawatan luka modern dressing C metode moist wound healing O nya perawatan luka diabetes next nah ini jurnal pertamanya judulnya Effectiveness Wound Care Using Modern Dressing Method to Diabetic Wound Healing Process of Patient with Diabetes Melitus in Home Wound Care. Hasil penelusuran literatur atau jurnal, sumbernya itu dari Google Scholar, judul penelitian yang tadi, desainnya kuesi eksperimen dengan pendekatan cross-seksional, sampelnya teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel 15 orang, variable bebasnya itu luka diabetes, kalau variable terkaitnya modern dressing dan metode moist wound healing, instrumen lembar observasi BATS-Gents Wound Assessment Tool, terus analisisnya secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas perawatan luka dengan metode modern dressing terhadap proses penyembuhan luka diabetik pada pasien diabetes melitus. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya skor luka perawatan luka dengan modern dressing didapatkan skor rata-rata perkembangan luka adalah 29,93. Saat dilakukan perawatan luka dengan metode konvensional, didapatkan hasil skor rata-rata perkembangan luka adalah 35,25. Hasil ini juga membuktikan bahwa memang perawatan luka dengan metode pembalutan modern efektif untuk penyembuhan luka diabetes. selanjutnya ada bukti jurnal 2 dengan judul efektivitas modern dressing terhadap proses penyembuhan luka diabetes mellitus di bawah ada contoh jurnalnya. Hasil penelusaran literatur atau jurnal sumber Google Scholar judul penelitian efektivitas modern dressing terhadap proses penyembuhan luka diabetes mellitus tipe 2 yang selanjutnya dia design kuisi eksperimen dengan pendekatan pre-prostate with control group. Design sample jumlah sample 15 orang metode penelitian dengan teknik wawancara dan observasi variable-variable bebas luka diabetes mellitus variable terkait modern dressing dan metode most wound healing instrument lembar observasi Bethes-Jensen wound assessment to BWRT analisis dari 15 responden yang dibagi ke dalam kelompok intervensi pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Seluruh responden berada di kategori regenerasi luka sebelum diberikan modern dressing. Selanjutnya. penelitian kritis terhadap bukti-bukti. Yang pertama, apakah pertanyaan atau PIKO penelitian sama dengan PIKO penelitian yang dilakukan, pernyataan PIKO yang dilakukan sama dengan penelitian PIKO yang dilakukan karena pernyataan PIKO penelitian tersebut. Yang kedua, sebaik apakah penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini sangat baik dilakukan untuk membantu pasien diabetes dalam mempertimbangkan atau mengambilkan keputusan perawatan luka diabetes karena penelitian ini memamparkan kekurangan dan kelebihan setiap intervensi baik perawatan modern dressing ataupun most wound healing. Kemudian penelitian ini juga bisa dijadikan bukti ketika perawat membuat keputusan selain itu perawat juga updating apa yang diberikan ke pasien sehingga meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Yang ketiga, apa makna hasil penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektivitas dari metode keperawatan luka pada pasien diabetes melitus dengan menggunakan metode modern dressing dan most wound healing kemudian menghasilkan selanjutnya. Kemudian di sini ada penilaian buktinya yang secara formatnya. Di sini ada critical average, yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini komponennya itu apakah riwayat atau kualifikasi penelitian ini dicantumkan dengan jelas. Kemudian di sini itu ya keduanya mencantumkan judul, kemudian ada mencantumkan pendahuluan, kemudian tingkat atau judul, apakah tercantum judul dengan jelas, variabel populasi dan bidang ilmu yang diteliti. Kedua jurnal tersebut ya mencantumkan. Kemudian abstraknya itu apakah abstrak terdiri dari sampel, intervensi, desain penelitian serta kata kunci. Keduanya mencantumkan. Kemudian latar belakang, apakah orijensi masalah dicantumkan. Keduanya mencantumkan. Next. Kemudian literatur review atau tinjauan pustaka komponennya, apakah hubungan atau keterkaitan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya digambarkan dengan jelas, keduanya menjelaskan. Kemudian apakah sumber penelitian update lima tahun, mohon maaf di sini yang pertama itu ternyata 2017 ya. Jadi yang pertama itu bukan lima tahun terakhir, tapi enam tahun. Kemudian apakah terdapat inti penelitian komponen yang sudah diketahui dan komponen yang ingin diketahui tergambar dengan jelas, sudah tergambar dengan jelas keduanya di dua jurnal itu. Kemudian tujuan penelitian, apakah tujuan penelitian serta pertanyaan digabarkan dengan jelas, keduanya menjelaskan secara jelas. Kemudian variable penelitian, variable dependent dan independent dicantumkan dengan jelas. Jadi di sini independent sama dependent itu variable bebas sama terkait ya, itu dijelaskan di antara keduanya. Next. Ya baik, silahkan kelompok untuk melanjutkan presentasinya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian ada metode penelitian, apakah metode atau desain penelitian dipamparkan, keduanya memamparkan. Kemudian apakah ada intervensi, apakah dicantumkan, keduanya mencantumkan. Kemudian apakah variable tambahan, variable pengganggu dicantumkan secara jelas, keduanya tidak menjelaskan. Kemudian apakah kriteria inklusi dan eklusi dicantumkan, itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri yang dari variable, ya dari yang akan diambil. Itu keduanya mencantumkan. Kemudian apakah sampling method dan sample size dicantumkan, itu dicantumkan. Kemudian apakah inform consent dilaksanakan, keduanya ya dilaksanakan. Kemudian strategi dan instrumen, apakah bentuk variable yang akan diukur dicantumkan, keduanya mencantumkan. Kemudian apa sumber instrumen disebutkan, disebutkan ya tadi sudah jelas yang paling atas itu. Kemudian apakah jenis instrumen disebutkan, disebutkan. Kemudian apakah skala pengukuran dijelaskan, itu dijelaskan. Keduanya apakah validitas dan reliability instrument dicantumkan, keduanya dicantumkan. Apakah prosedur pengumpulan data dijelaskan, keduanya dijelaskan. Next. Kemudian interpretasi hasil penelitian. Apakah interpretasi statistik dijelaskan, keduanya iya menjelaskan. Apakah level atau tingkat signifikan dijelaskan, dijelaskan. Keduanya apakah hasil sesuai dengan harapan yang diinginkan atau dicapai. Keduanya mencantumkan. Kemudian apakah kekurangan serta keterbatasan penelitian dijelaskan, itu keduanya tidak dijelaskan. Apakah kesimpulan disebutkan, disebutkan keduanya. Apakah hasil tersebut dapat diimplementiskan dalam pelayanan atau pendidikan. Keduanya bisa. Kemudian apakah terdapat saran untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, itu keduanya dicantumkan. Next. Nah ini ada referensi dari PPPT-nya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada kelompok B atas pengaparannya. Selanjutnya dilanjutkan kepada kelompok RKI. Dibersilakan. Baik, untuk kelompok RKI membahaskan mengenai assessing evidence critically and analyzing evidence. Next, please. Bisa di next. Oke, untuk anggota kelompoknya ada Angelina Putri, Andrianti Smith. Terus ada Atiyah Kamila Azhara, Dhabismu Hanifa, Riva Injela, Dini Tristawati, Nopiunur Mulandari, dan Rihana Fadila Putri. Dibersilakan kepada kelompok untuk memaparkan materinya selama 15 menit. Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada kelompok untuk memulai presentasinya. Tunggu sebentar ya, moderator mau mengganti PPPT. Oke, baik. Injil, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Angel. Oke, baik. Iya, izin moderator saya lanjutkan ya. Jadi, yang pertama di sini ada, what is critical appraisal? Next. Ya, jadi, critical appraisal is the process of carefully and systematically evaluating a scientific or research article to assess its validity, value, and relevance in a particular context. Ini menurut Bruce pada tahun 2009. Jadi, critical appraisal itu proses mengevaluasi suatu artikel ilmiah atau penelitian secara cermat dan sistematis untuk menilai validitas, nilai, dan relevansinya dalam konteks tertentu. Jadi, dengan adanya critical appraisal ini, kita jadi tahu apakah artikel yang atau penelitian yang kita lihat itu sesuai sama nggak sih sama yang kita butuhkan? Next. Oke, jadi di sini ada how to critically appraisal, ini salah ya, apa, translitannya. Jadi, di sini ada langkah-langkah critical appraisal, itu yang pertama, itu membaca dan memahami artikel penelitian. Lalu yang kedua, menelaah kualitas artikel penelitian. Yang terakhir, menentukan nilai dan relevansi artikel penelitian. Next. Ya, di sini ada tiga aspek dari critical appraisal, yang pertama itu ada fee atau validity. Nah, di sini itu setiap artikel laporan hasil riset perlu dinilai kritis tentang apakah kesimpulan ditarik sudah benar dan tidak mengandung bias. Lalu, validitas atau kebenaran bukti yang diperoleh dari sebuah riset itu bergantung dari cara peneliti membeli subjek atau sampel penelitian, cara mengukul valuable, dan mengendalikan pengaruh faktor penelitian atau confonding factors. Nah, selanjutnya untuk importan dan applicability akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada perbedaan kondisi lingkungan yang mengakibatkan hasil penelitian yang tidak bisa diaplikasikan pada pasien tersebut? Bisa berlangsung di next? Ya, baik. Selanjutnya, itu ada demand for question in a critical appraisal. Are the result of the research valid? Does the research use good research methodology? Yang pertama itu, apakah hasil penelitian itu baik? Apakah penelitian itu menggunakan metodologi penelitian yang baik? Yang kedua itu adanya, apakah hasil penelitian dapat diandalkan? Yang kedua itu mencapai tentang apakah intervensi bekerja yang baik, dan apakah besarnya efek dari intervensi tersebut. Untuk yang C-nya itu, will the research of the study help in the treatment of my patient is the research sample similar to my patient due to the benefit of weight, the risk, and the risk is the intervention we see to implement? Jadi, yang dimaksud itu, apakah hasil penelitian membantu dalam perhentangan pasien tersebut? Lalu, apakah sampel penelitian seluruh pandangan pasien saya? Apakah manfaatnya lebih besar daripada risiko yang diambil? Dan apakah intervensi itu mudah diterapkan? Bisa di next? Baik, untuk selanjutnya, yaitu hasil penelitian dari risiko sebelumnya bisa di next? Yaitu ada principal of critical study di next. Untuk yang pertama ini ada TIKO, yaitu the patients with type 2 diabetes diabetes and the control with exercise as a treatment, dan terapi as a treatment. Jadi, untuk TIKO-nya sendiri, yaitu pertanyaannya, apakah pasien dengan diabetes tipe 2 mendapatkan kontrol diet yang bisa lebih baik dengan olahraga sebagai pengobatan daripada yang mendapatkan terapi obat sebagai pengobatan? Untuk T-nya, yaitu patient with type 2 diabetes atau pasien dengan diabetes tipe 2. Untuk I-nya, keintervention-nya, yaitu exercise as a treatment, atau latihan sebagai pengobatan. Dan untuk yang C-nya, yaitu photocomparison-nya drug therapy as a treatment, atau terapi obat sebagai pengobatan. Dan untuk O-nya, atau outcome-nya, yaitu updater with any control, atau kontrol glycemic melibatih. Next slide, please. Yes, selanjutnya, ini adalah telaah jurnalnya untuk jurnal yang pertama, dengan judul exercise as a drug for glucose management and prevention in type 2 diabetes melibus. Next slide. Nah, ini hasilnya untuk sumbernya itu dari PubMed. Untuk judulnya, yaitu exercise as a drug for glucose management and prevention in type 2 diabetes melibus. Desainnya itu pakai quasi-experimental design. Sample-nya itu studies in both healthy individuals and individuals with T2DM. Variable-nya yaitu independent variable provide an update on the connection between PA and glucose metabolism in individuals with T2DM. And to highlight the role of PA as a drug for its prevention and treatment. Untuk dependent variable-nya itu physical exercise or PA together with medical treatment might be considered as a key strategy to counteract T2DM. Blycomic control is a central objective in the prevention and management of T2DM. and PA might be able to substantially affect the process that determine need. Just like a drug, exercise can be dosed based on the characteristics of the individual to increase its benefits and reduce its side effects. Next slide. Nah, ini yang jurnal duanya dalam judul Effectiveness of Physical Exercise under Glycomic Control of T2DM. Ration systematic review. Next slide. Next slide. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ini terdengar bisa. Ya, dari sumber yang terdengar itu dari guru sekolah dengan research titlenya Effectiveness of Psycho Exercise under Glycomic Control of T2DM. Ration systematic review dengan desain quasi-experimental desain And the sample of the 100-145 articles certified, 14 studies were obtained by the FRISMA. We were reporting item for systematic review and meta-analysis method. Samples for the examination of the sugar and KbA1C were obtained both before exercise and after the administration of the interventions. And the variable, independent variables, is Psycho Exercise as an intervention to maintain BK2DM is widely used and it has been frequently reported on to date. And many studies have refused on the effects of Psycho Exercise in T2DM led to its actions, laboratory parameters, and organ damage. Different variable that aerobic exercise was the most commonly done for maintaining BK2DM and exercise resistance was number 2. And the analysis is aerobic cycle as the testing proved the Glycomic Control of T2DM and it was widely used and significant for the Glycomic Control. The schedule of 3 times a week for 60 minutes per session over a month was widely used and significant when it came to reducing blood glucose and hemoglobin A1C. Thanks. Okay, so how well was the research have been done? No. Research in this journal has been carried out using quasi-experimental research designs and there are also variables and sample support by analysis. Also with evidence or research journal that are relevant to Psycho because there are keywords that are not evidence. So, penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan desain penelitian quasi-experimental dan terdapat juga variabel serta sampel yang dibukung dengan analisis serta bukti-bukti jurnal penelitian ini sudah rarakan dengan PIKO karena terdapat kata kunci yang menjadi bukti-bukti. Next. Oke, selanjutnya, what is the meaning of the research results? Apa arti dari hasil penelitian yang kelompok kami sudah cari? Bisa di next slide. Ya, setelah mereview dari isi jurnal, bisa didapatkan makna atau arti sebagai berikut. Yang pertama itu, PE is a drug that has a broad spectrum of action improving glycemic control. PE also induced a series of beneficial effects on many tissues, system of the body. physical exercise itu adalah spektrum yang luas tentang aksi yang mengimprove atau membantu kontrol dari glycemic. Terus yang kedua itu, physical activity is comparable to medication and its effect on glycemic control. The individual with diabetes is a strong asset of drugs the patient is currently taking. Kalau yang kedua ini, physical activity atau aktivitas fisik itu sebanding dengan si obat-obatan. Efeknya itu dalam pengontrolan glycemic pada individu dengan diabetes itu juga kuat setara dengan obat-obatan yang pasien konsumsi. Unlike drugs, tidak seperti obat-obatan, exercise, atau latihan. Kalau yang kedua ini, ini tidak punya Mohon maaf Fathia, suaranya tersebut untuk burkus. di kita telah menerima penerimaailae dalam pengontrolan agricola ini ditampaikan dengan penerimaal naik yang mendocor pengontrolan della降te, baik, baik ada se 콜� spektrum pelicara dasar menerimaar danYoYoNAPT-nyamu yang akan membutuh captainonom yang bikin santu. aerobic and resistance training individual dengan T2M atau tipe 2 diabetes Oh iya maaf jaringan oh dengan Baik, mungkin saya lanjutkan padu Oke, saya lanjutkan saja yang ketiga yaitu The beneficial effects of exercise and quantity to the end can be obtained by including aerobic, consistent, and combined aerobic and resistance training Individuals retreating to the end should prolong at least 150 minutes per week Jadi efek menguntungan dari olahraga pada diabetes mellitus tipe 2 ini diperoleh dengan peningkatan latihan aerobic, resistensi, dan gabungan latihan aerobic dan resistensi Individu dengan diabetes mellitus tipe 2 harus melakukan setidaknya 150 menit per minggu latihan aerobic Dari sedang hingga kuat yang tersebar setidaknya selama 3 hari selama seminggu Dengan tidak lebih dari 2 hari di turut-turut antara serangan akuntas aerobic Next Lalu disini ada penilaian kualitas bukti Yang pertama itu ada komponen dalam melakukan critical up-right self Yang pertama itu perkenalan apa riwat atau kualitasasi penelitian dikatakan dengan jelas Jurnal pertama dan kedua itu mengatakan dengan jelas Lalu judul Apakah judul dinyatakan dengan jelas, variable, populasi, dan bidang studi yang dipelajari Untuk kedua jurnalnya itu dinyatakan dengan jelas Lalu yang ketiga itu ada abstrak Apakah abstrak terjadi dari sampel, intervensi, desain, penelitian, dan kata kunci Untuk jurnal satu dan jurnal dua itu Dinyatakan dengan jelas, variable, dan kata kunci Ya baik mungkin untuk pendelasannya dicukupkan sampai sini dulu aja ya Karena waktunya terbatas Baik terima kasih kepada kelompok atas pemaparannya Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab Kepada teman-teman kelas A, B, maupun kelas RKI Dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya Terima kasih Ya baik Dipersilahkan kepada teman-teman kelas A, B, maupun RKI Untuk bertanya kepada kelompok Oke baik Kepada Hertina Yudraswari dipersilahkan Iya izin masuk moderator atau suara saya terdengar jelas Iya terdengar jelas Iya sebelumnya saya Hertina Yudraswari izin bertanya Kalau saya bertanya ke materi kelas lain Apakah diperbolehkan moderator? Ya silahkan Nayu Iya baik Sebelumnya izin masuk Saya Hertina Yudraswari izin bertanya tadi mengenai materi dari kelompok A Dan juga kelompok RKI Tadi kan saya sempat melihat ya di PPT-nya Kalau Yang tidak ada Nah pertanyaan saya itu Misal salah satu format yang Formatnya itu tidak ada penilaian bukti Apakah penelitiannya itu masih bisa dilanjut atau tidak Mungkin juga bisa disebutkan alatnya apa Terus selanjutnya saya mau bertanya ke kelompok RKI Ya tadi salah satu mengenai materinya Itu read and understand the research article Nah kadang kan kita tuh menemukan beberapa artikel yang kurang lebih Isinya tuh sama Jadi saya yang ingin saya tanyakan itu Kalau semisal proses penilaian artikel di critical appraisal itu Kira-kira apakah prosesnya lama untuk memahami satu artikel Lalu juga kalau semisal cara cepatnya biar kita tahu dari satu artikel Pembahas apa dan kita paham tentang artikel itu kayak gimana Sekian terima kasih Ya baik terima kasih kepada Hartina Yu atas pertanyaannya Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Dari Nisrina Khairunisa Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya Izin bertanya kepada kelompok RKI Jika dibandingkan dengan review jurnal biasa Itu ada perbedaan antara review jurnal dengan critical appraisal apa enggak ya Terima kasih Ya baik terima kasih kepada Nisrina Khairunisa Nisrina Khairunisa atas pertanyaannya Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu Lalu kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Kepada Maula Karima Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya Ya terima kasih moderator ya izin Saya Maula Karima dari kelas RKI Izin bertanya untuk kelas B Itu tadi di slide 13 Di presentasi Itu ada tulisan penilaian kritis Setelah ada bukti-bukti Yang pertama apakah pertanyaan atau PIKO penelitian Sama dengan PIKO penelitian yang dilakukan Itu maksudnya apa Lalu apakah penelitian kritis pada PIKO EBP Yang kita lakukan selama ini Boleh berbeda dengan penelitian penilaian kritis Pada PIKO jurnal penelitian Sedangkan yang kita tahu PIKO ini kan problem, intervensi, comparison, dan outcome Kayak gitu Jadi apakah ada yang boleh berbeda Atau menggapai gitu Sekian, terima kasih Ya baik, terima kasih kepada Maula Karima Atas pertanyaannya Untuk pertanyaannya disimpan terlebih dahulu Dan kepada rekan-rekan sekalian Yang tadi telah bertanya Dipersilakan untuk menulis pertanyaannya kembali Di kolom komentar Maksudnya di kolom chat, mohon maaf Dan kepada kelompok Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Dari rekan-rekan sekalian Yang sudah disampaikan tadi Terima kasih Ya baik, kepada Faris Istighfar Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya Ya baik, terima kasih moderator Atas aplikasi saya Faris Dari kelas 2 ABNERS Kelompok 4 Disimpan untuk menjawab pertanyaan dari Maula Karima tadi Perihal perbedaan Apakah dari PIKO Penelitian dan PIKO Jurnal Sebenarnya itu dikerubah Diharsnya itu sama gitu Disimpan jawab Jadi untuk PIKO Penelitian dan PIKO Jurnal ini Sebenarnya diharuskan sama Karena penggunaan PIKO untuk penelitian itu dilaksanakan Karena adanya informasi yang dapat menjawab Dan berasal dari jurnal tersebut Nah karena bersumber informasinya dari jurnal tersebut Maka informasi ataupun PIKO yang berada dalam jurnal Itu harus sama sama PIKO yang kita ajukan gitu Jadi antara yang penelitian dan antara yang jurnal Harus laras dan harus bersinergi Cukup dari saya Saya kembangkan ke moderator Ya baik Terima kasih kepada Faris Sikrifar Atas jawabannya Bagaimana Maula Karima Prisastuti Apakah sudah cukup terjawab pertanyaannya? Yang minta dijelaskan yang di slide 13 itu yang nomor 1 belum Baik saya akan menjelaskan Tadi itu yang apa namanya Boleh diulang lagi Maula? Takutnya saya terjawab Ya Yaitu di slide 13 Ada penilaian kritis terhadap bukti-bukti Nah pertanyaan pertama ada tulisannya Apakah pertanyaan atau PIKO penelitian Sama dengan PIKO penelitian yang dilakukan Maksudnya itu apa? Karena PIKO penelitian yang selama ini kita pelajari Dan selama ini kita lakukan kan memang sama ya Itu maksudnya apa? Boleh tolong dijelaskan kembali Baik Jadi di dalam jurnal itu Biasanya itu kan Kalau sudah ada hasil nih di pembahasan Ditayangkan ada slide-nya Slide yang dimaksud oleh Siapa tadi? Yang bertanya ditayangkan Slide ke 13 tadi katanya Ya baik kepada kelompok Mohon untuk ditampilkan slide show-nya Untuk menampilkan slide show Saya peringatkan kembali bahwa Sesi tanya jawab ini Berlangsung hingga pukul 9.15 Jadi diperisiapkan kepada kelompok Untuk jawabannya Baik Baik silahkan kepada kelompok Untuk melanjutkan penjelasannya Baik 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 Ya memang Statement ini membingungkan ya Statement nomor 1 Ya silahkan di Ya baik Bagaimana kelompok Dipersilahkan untuk menjelaskan Slide tersebut Terima kasih teman-7 Habisi Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalkan kayak pengen tahu lebih lanjut, mungkin jurnalnya harus dibaca dulu kayak gitu. Terus, kenapa sih harus ada itu? Soalnya biasanya itu di penelitian itu suka ada saran untuk melanjutkan penelitian seperti itu. Maulah Karima, apakah ada yang harus disanggah atau gimana? Apakah sudah jelas? Ya, bagaimana maulah tanggapannya? Iya, maaf banget Ita, cuman masih belum sampai ini. Apa maksudnya? Karena sampai tadi penjelasan yang kedua, menurut saya masih belum paham. Boleh di persimpel aja gimana cara jelasin ini soalnya masih belum paham gitu. Maaf banget maaf. Ya baik, mungkin sambil menunggu kelompok menjelaskan ulang kembali. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepada kelompok yang pertanyaan yang belum dijawab, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Izin masuk moderator. Ya, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Sasa Bilasannya Bagis untuk kelas A. Mengapa penting critical operational ini sangat penting dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa? Nah, penelitian kritis ini dilakukan untuk mengevaluasi artikel ilmiah secara cermat dan sistematis untuk menilai kelayakan artikel sebagai referensi penelitian baru yang akan dilakukan. Penelitian ini, penilaian kritis ini juga perlu dilakukan sebab kualitas penelitian yang akan digunakan perlu dipastikan kebengarannya. Apa sudah cukup? Sasa Bilas. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik. Kepada Gali Trinidad, dipersilakan. Ya, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nisrina. Jawabannya jika dibandingkan dengan review jurnal biasanya, apakah terdapat perbedaan antara review jurnal critical appraisal? Dengan ini jawabannya itu review jurnal sendiri merupakan proses rangkuman dari hasil publikasi yang didapatkan review jurnal memberikan kepada pembaca adanya penjelasan, investigasi, klarifikasi tentang pentingnya suatu artikel jurnal yang direview. Sedangkan critical appraisal isinya berupa tinjauan dan penilaian pada kualitas jurnal tersebut, baik berupa kelebihan atau kekurangannya. Critical appraisal ini juga baru dapat dilakukan setelah kita mereview isi suatu jurnalnya. Sehingga intinya review jurnal dilakukan untuk memberikan gambaran dari jurnal tersebut, sedangkan critical appraisal memberikan gambaran terhadap kualitas dari suatu jurnal tersebut. Apakah sudah jelas? Ya, sudah Gali. Terima kasih. Ijin masuk moderator. Ya baik, maaf Ita terlebih dahulu, Atia dulu ya. Karena sudah resian dari tadi. Ya, dipersenangkan kepada Atia. Ya baik, terima kasih moderator yang terhormat atas kesempatannya. Izin apakah suara saya putus-putus atau enggak ya moderator? Izin Atia enggak putus-putus. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut untuk menjawab. Mohon maaf jika nanti di tengah putus-putus saya izin untuk off-camp ya. Izin menjawab pertanyaan dari Herti Nayu. Pertanyaannya itu, gimana sih kalau di critical appraisal ini, boleh enggak prosesnya lama untuk menilai artikelnya layak atau enggak? Lalu kalau misal cara cepat biar tahu maksud dari artikel itu caranya bagaimana. Yang pertama itu, Boleh enggak? Kalau lama... Ya, mohon maaf. Suaranya putus-putus. Menurut pribadi, menurut saya, ya. Ya, baik ya. Maaf, suaranya putus-putus. Menurut saya, kalau untuk critical appraisal ini, prosesnya memang lama. Karena ini... Satya, mohon maaf. Suaranya putus-putus. Mungkin bisa disampaikan melalui chat zoom saja, ya? Iya. Izin off-camp karena kalau on-camp suaranya putus-putus. Saya... Sekarang, sudah jelas belum ya, Mot? Ya, sudah lumayan jelas. Ya, bagaimana, Tia? Mau dilanjutkan atau sudah cukup penjelasannya? Baik, kita beralih ke berikutnya saja. Kepada Ita Sylvia, dipersilakan. Baik. Baik, terima kasih. Maaf, Fathia. Eh, mohon maaf, Ita Sylvia. Suaranya putus-putus. Untuk menjawab, menjawab, menjawab... Terno mendung kali ya, signal pada jelek di mana-mana. Ya, Ibu, dari tadi... Iya, mohon maaf. Mohon maaf, Kanza. Sudah masuk lagi ya? Suaranya sudah jelas? Ya, sudah jelas, Ita. Silahkan. Oke, baik. Jadi, dilanjutkan ya. Yang pertanyaan selanjutnya itu kan tadi tuh katanya penelitian sebelumnya, keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Jadi, di dalam jurnalnya itu biasanya tuh dicantumkan kayak gitu. Penelitian sebelumnya itu menjelaskan, misalkan tadi nih, kan ini menggunakan apa sih? Modern dressing sama mouth healing. Nah, menghasilkan hasil bahwa yang paling bagus itu modern dressing. Nah, di penelitian ini itu yang bagus itu modern dressing, misalkan. Nah, jadi yang penelitian ini nih, saat ini disangkutpautkan dengan penelitian sebelumnya. Misalkan sama si A. Kayak gitu. Mohon maaf, Ida. Ya, baik Ita, mungkin untuk penjelasannya bisa dicantumkan di kolom chat zoom saja. Baik, ya, baik kepada Faris Iktifar, dipersilakan. Ya, baik izin untuk menjawab pertanyaan yang lainnya, moderator, supaya waktu tetap berjalan efisien. Tadi dari Hartinayu bertanya kepada kelompok 2B, saya Faris, di PPT terdapat beberapa penilaian bukti yang tidak ada. Nah, pertanyaannya jika ada salah satu format yang tidak ada penilaian buktinya, apakah penelitian ini bisa dilanjutkan, kira-kira alasannya apa. Nah, tadi kan memang ada ya beberapa kritikal apresial yang tidak ada dalam satu jurnal. Nah, itu jawabannya adalah tetap bisa dilanjutkan untuk penelitiannya. Karena konsep EBP itu adalah mencari penelitian ahli yang sudah terverifikasi. Nah, dalam arti kekurangan sedikit dalam komponen kritikal apresial tidak menjadi masalah dalam lanjutkan penelitian. Namun, yang pasti sebaiknya kita harus berusaha untuk mencari jurnal yang informasinya secara lengkap, supaya nanti kita bisa mendapatkan data secara maksimal. Seperti itu. Jadi, jika memang ada yang lebih lengkap, lebih baik. Jika tidak ada, tidak masalah. Karena untuk pencarian jurnal sendiri itu sudah punya kriteriannya sendiri yang kita pakai untuk mencari jurnal untuk menjadi pembanding. Seperti itu. Baik, cukup, moderator. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Faris atas penjelasannya. Baik, karena sesi tanya-jawab sudah selesai. Dan sesi pemaparan dari kelompok juga sudah selesai. Saya sebagai moderator sebelumnya izin untuk menyimpulkan dari apa yang kelompok paparkan. Jadi, dari semua yang kelompok paparkan, yaitu intinya adalah di sini olahraga itu sangat penting dalam manajemen glukosa pada pasien diabetes. Dan berdasarkan masalahnya dan pengambilan glukosa yang dimediasi oleh insulin atau disimulasi oleh kontraksesinya, efek PA ini tergantung pada protokol spesifik yang digunakan. Nah, parameternya itu seperti kayak frekuensi, intensitas, durasi, modalitas, sama waktu yang dapat disesuaikan menurut karakteristik spesifik individu untuk menginduksi respon akut dan kronis tertentu. Nah, biasanya aktivitas fisik ini sebanding sama pengobatan. Dan efeknya ini terkontrol pada glukamik individu dengan diabetes sekuat obat yang biasa digunakan. Interupsi, Kansa? Kansa interupsi, boleh nggak yang disimpulkan? Jangan isi artikelnya, tapi critical appraisal yang disimpulkan. Jangan isi artikelnya. Oke, karena waktunya mepet, jadi saya ambil alih saja ya. Saya akan merangkum dari beberapa pertanyaan tadi. Saya bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya mahasiswa ini belum paham critical appraisal dalam EBNP. Jadi, kalau kita bicara EBN, saya share screen. Ini ya, langkah-langkahnya. Langkah pertama apa, kalau EBN? Angkah pertamanya apa? EBN? Ada yang ingat? Yang 0 itu kan menumbuhkan semangat peneliti, terus kemudian menyelesaikan pertanyaan picok. Terus? Terus? Ya, terus kemudian mencari bukti, kemudian penilaian, mengimplementasikan atau mengintegrasikan, kemudian evaluasi desik. Oke, jadi, critical appraisal langkah keberapa? Critical appraisal tadi langkah keberapa? Terus, kenapa sih kok harus dilakukan critical appraisal? Saya kira kenapa kok harus dilakukan critical appraisal? EBN itu apa, EBN? Evident-based practice. Atau evident-based nursing practice. Jadi, EBN itu pada prinsipnya adalah menggunakan atau memilih intervensi yang sudah berbasis bukti. Berbasis bukti itu artinya sudah melalui penelitian-penelitian. Sudah diuji melalui penelitian-penelitian. Itu yang mau kita terapkan. Bagaimana kita menerapkannya? Adalah dengan yang pertama, mengajukan pertanyaan. Piko atau pikot. Ini sudah tahu ya. Piko atau pikot sudah tahu ya. Kemudian mencari bukti-bukti terbaik. Berkaitan dengan mencari bukti-bukti terbaik. Terbaik ini dalam tanda petik. Terbaik itu, dari mana kita tahu bahwa ini buktinya terbaik? Dilakukan penilaian atau appraisal. Apa saja yang dinilai? Yang dinilai tadi adalah komponen yang sudah disampaikan oleh kelompok yang checklist-checklist tadi. Gitu. Nah, kalau semuanya iya, berarti bukti yang kita temukan itu baik. Kalau misalnya ada yang tidak, berarti bukti yang kita temukan kurang baik. Cari bukti lain yang lebih baik. Gitu loh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan siapa tadi. Kalau ada yang tidak, checklistnya tidak, apakah penelitiannya dilakukan, tetap dilakukan, terus dilakukan dengan mencari bukti lain. Jadi, bukan melakukan penelitian. Pertanyaan siapa tadi ya? Pertanyaan siapa tadi, Herkin Nayu ya? Iya, Ibu. Jadi, sebetulnya kita ini sedang melakukan penelitian terhadap hasil penelitian. Gitu loh. Menilai bukti ini adalah kita sedang melakukan penelitian terhadap hasil penelitian. Kalau ada checklistnya yang tidak, berarti itu tidak bagus. Kita cari bukti lain. Itu, Herkin Nayu. Paham nggak? Herkin Nayu? Paham, Ibu. Berarti kan salah satunya nggak ada checklist itu langsung dieliminasi aja, Bu. Eliminasi, cari yang lain, supaya semuanya ada, Ya. Baik, Ibu. Gitu, ya. Oke. Terjawab ya. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah menilai bukti ini, apa tadi, sama dengan melakukan analisis jurnal, gitu ya. Ya, gitu ya, pertanyaannya ya. Pertanyaan siapa tadi? Iya, Ibu. Betul, seperti. Ya, jadi, berbeda antara menilai bukti-bukti, critical appraisal, dengan menganalisis jurnal, menganalisis artikel jurnal, ya. Kalau analisis artikel dalam jurnal, itu semata-mata bukan hanya menilai apakah hasil penelitian itu baik atau tidak, tetapi juga termasuk di dalamnya bahasa yang digunakan, itu kalau analisis jurnal. atau analisis artikel. Apakah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu di dalam analisis artikel jurnal, gitu. Tapi kalau critical appraisal, itu adalah menilai, menilai apakah hasil penelitian atau penelitian itu bermanfaat atau tidak, apakah kaidah-kaidah penelitiannya dijalankan dengan tepat sehingga hasilnya menjadi tepat, gitu. Kalau kaidah-kaidah penelitian itu bisa kita ambil sebagai referensi atau sebagai bukti-bukti ilmiah. Kenapa? Karena tidak semua, bisa saja itu sudah dilakukan analisis, tapi ternyata untuk kita gunakan sebagai sumber atau sebagai bukti-bukti di dalam PBN itu tidak tempat, gitu. Itu bedanya. Tadi pertanyaan siapa, ya? Nisrina. Jadi gitu, Nisrina. Yang dipublis di jurnal, artikel yang dipublis di jurnal, itu sudah melalui review. Sudah melalui analisis. Dipublis. Tapi belum tentu itu baik untuk kita melakukan evidence-based practice, gitu. Makanya harus dinilai lagi dengan critical appraisal. Gitu, Nisrina? Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Saya juga ingin mengingatkan, ini critical appraisal ini, adalah penilaian bukti melalui telah sistematis mengenai keterkaitan validitas dan hasil dari suatu penelitian dalam situasi tertentu. Jadi hasil penelitian yang sudah dipublis, tapi kalau analisis jurnal, itu bisa berbeda. Belum tentu bisa kita ambil untuk sebagai sumber EBNP. Ini pengertiannya. Ini ada beberapa pertanyaan utama yang harus ada di dalam critical appraisal. Apakah hasil penelitian tersebut valid? Dari mana tahu validnya? Apakah penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang baik? Dan sebagainya. Kemudian, apakah, oh sorry, apakah sampel atau hasil penelitian tersebut membantu perawatan pasien saya? Misalnya, apakah sampel penelitian yang mirip? Misalnya, tadi yang dicontohkan apa? Pijat ya, untuk pasien CA ya, CA payudara. CA mame. Apakah kondisinya sama dari yang disampel di dalam artikel tersebut sama dengan kondisi pasien yang akan diterapkan? Ini kan menilai dulu apakah bisa diterapkan atau tidak. Itulah critical appraisal. Tadi saya melihat baik kelompok A, B, maupun kelompok RKI mencantumkan sumbernya adalah apa tadi sumbernya? Harusnya yang ditampilkan sumbernya adalah nama jurnalnya, bukan search engine-nya. Oh, Google Scholar tadi. Google Scholar itu search engine, bukan nama jurnalnya. Jadi yang harus Anda tampilkan di situ sumbernya adalah jurnalnya, bukan search engine-nya. Ini contoh beberapa search engine-nya. Salah satunya Google. Ini search engine, bukan nama jurnal. Tapi di dalam melakukan critical appraisal yang harus ditampilkan adalah nama jurnalnya. Kenapa? Karena ketika akan meminta pendapat orang lain, orang lain itu bisa langsung akses di jurnalnya, bukan di search engine. Tahu ya bedanya search engine dengan jurnal ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Ibu izin bertanya. Kalau nama jurnalnya itu berarti judul jurnalnya atau apa ya? Kalau judul artikel. Nih, saya contohkan nih. Nih, saya pakai search engine Google. Nah, yang saya cari adalah nama jurnalnya. Misalnya nih. Nih, jikap. Ini nama jurnalnya. Tapi saya nyarinya melalui Google. Gitu. Nah, di dalam jurnal ini akan ada artikel. Nih, misalnya. Perilaku bullying remaja dipengaruhi oleh lingkungan dan pengetahuan. Ini adalah judulnya. Search engine-nya Google. Nama jurnalnya jikap. Jadi, yang harus ditampilkan di dalam critical appraisal adalah nama jurnalnya. Nah, jadi ini yang ditulis nih. Jikap volume 7 nomor 2. Atau ini link-nya nih. E-Jurnal Politeks Jakarta 3.co.id E-DOT-AC.id Gitu. Jadi, bukan Google-nya yang Anda tampilkan. Paham nggak? Halo? Halo? Apakah Anda paham? Saya menjawab, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Ya, jadi tolong diperbaiki tadi. Coba, mana tadi yang itunya Google? Yang Google tadi? Kelompok berapa ya? Saya garis bawahi. Coba, tolong di-share. Oke. E-Z, Ibu. Ini untuk kelas A. Mana tadi? Bukan. Bukan yang kelas A tadi, yang critical appraisal-nya, yang di bawah, yang dalam tabel. Yang dalam tabel. Oke. Terus ke atas. Nih, 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 nih. Nih. Sumber Google Scholar. Ini bukan sumber. Ini search angel. Sumbernya adalah tadi. Nama jurnalnya. Tolong diperbaiki itu. Kemudian, oke, boleh di-stop. Nah, kira-kira untuk Anda bisa melakukan critical appraisal, apa sih yang harus Anda kuasai dulu sebelumnya? Kira-kira apa? Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya, apa yang harus Anda kuasai agar Anda bisa melakukan critical appraisal? Nih. Apa yang harus Anda kuasai? Yang nomor dua, nih. Judul. Apakah tercantum judul dengan jelas? Ada variable, ada populasi, ada bidang ilmu yang diteliti. Untuk bisa Anda memahami, oh, ini variable independen. Oh, ini variable dependen. Kira-kira apa yang harus Anda kuasai? Marsha Niswah? Isin menjawab, Ibu. Yang tersebut itu harus mengetahui dulu pemeriksaan mutilatornya, Ibu. Jadi harus memahami dari si jurnalnya itu. Loh, enggak. Supaya kamu tahu, oh benar loh, ini ada variabelnya, gitu. Apa yang harus Anda, pengetahuan atau ilmu Anda yang harus Anda kuasai? Oh, benar loh, ini ada sampel. Hah? Mengetahui dulu kok. Mengetahui dulu variabelnya. Arti dari variabelnya sendiri. Arti dari variabel sendiri kira-kira ada di mana itu? Anda menguasai apa supaya faham variabel? Variabel. Izin menjawab, Ibu, di metodologi penelitian, Ibu. Ya. Untuk kalian bisa melakukan critical appraisal, Anda harus menguasai yang namanya metodologi penelitian. Anda harus menguasai yang namanya statistik. Karena di dalam menilai itu ada pertanyaan. Apakah ada variabel tambahan, variabel pengganggu? Kemudian apakah metode dan sampel size dicantumkan? Dicantumkan, iya. Tapi faham enggak bahwa ini sampel size, bahwa ini sampling method? Termasuk ini strategi. Apakah skala pengukuran dijelaskan Noir? Ada yang tahu enggak Noir apa? Hah? Enggak tahu Noir? Nominal, ordinal, interval, ratio. Itulah Noir. Nah, kalau kalian enggak tahu yang mana yang data nominal, yang mana yang data ordinal, yang mana yang data interval, yang mana yang data ratio, ini akan menconteng apa? Iya atau tidak? Enggak paham ya? Gitu. Jadi, intinya, untuk kalian bisa melakukan tahap ketiga atau keempat, kalau kita mulai dari nol, dari EBN, Anda harus menguasai dulu yang namanya metodologi penelitian. Gitu ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Setelah ini ada kuliah apa? Jam sepuluh ya kuliah ya? Ada kuliah apa setelah ini? Izin menjawab, Ibu. Statistik. Statistik. Oke. Masih ada? Tidak ada pertanyaan? Sudah faham semua? Sudah faham? Kalau menilai atau critical appraisal terhadap artikel yang pertama harus dilihat, apa tadi? Atau gini deh, kenapa artikel yang kita temukan harus dinilai? Kenapa kira-kira harus dinilai? Supaya kita tidak sia-sia menelaah ternyata artikelnya itu tidak sesuai dengan kondisi pasien saya. Bagaimana bisa diterapkan kalau tidak sesuai? Pico atau pikotnya itu harus jelas. jadi ketika Anda mencari artikel masukkan kata kunci yang paling tidak mendekati dengan pertanyaan nomor C ini. Atau pico dan pikotnya. paham ya? Populasinya. Bisa saja masukin. Seamame. Intervensinya. Apa intervensi yang dipilih? Ya. Comparisonnya. O-nya apa? Menjadi outcome itu. Outcome-nya. Hasil yang diharapkannya apa. Terus timenya juga menjadi pertimbangan. Berapa lama intervensi itu diberikan bisa menghasilkan outcome yang diharapkan. Gitu. Ya. Kalau terlalu panjang jangan dipilih. Gitu ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan waktunya sudah lewat 4 menit. Daftar hadir sesuai dengan RPS ya. Walaupun misalnya di RPS-nya luring jadi daftar hadirnya luring. Tapi daftar hadir semua luring supaya tidak kehilangan cicak. Karena kalau daring Anda kan kirim link ke saya. gitu ya. Kira kosong semua. Tidak ada isinya. Lebih bagus daftar hadirnya manual kemudian di-scan ulang. Ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian. Izin Ibu. Izin mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Oh ya. Saya harus raisen ya. Ya Ibu. Baik teman-teman untuk kelas 2A. Untuk kelas 2A bisa di kelas 2A sekarang itu kelas 2B. saya untuk kelas 2B silakan on cam dan raise hand. Slide pertama. Ya lanjut slide kedua. Ya sudah terima kasih. kelas 2RKI silakan lesson on cam. Untuk Tarisa dan Sabrina bisa lower hand. Tarisa, Tarisa, Sabrina, lower hand ke bawah ke foto tuh. Sabrina. Sudah menghilang Sabrina. Baik. Step 1. Step 2. Baik. Sudah Ibu. Sudah ya. Baik. Saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian saudara-saudara sekalian. Bilahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. istsu. 150. 2021. Sioksualaikum mairahmatullahi wabarakatuh. います Christianshistoire'